Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini kita akan membahas tentang Flame Caster yang dimana Mihoyo sudah menunjukkan 5 Flame Caster yang tersisa Cuman disini di revealnya hanya 2 Flame Caster saja Oke yang kita tau ini adalah Filvy, yang ini adalah Padrovelis, dan yang ketiga ini masih Misterius Tapi ini kalau misalkan tebakan gue benar, yang kiri ini adalah si Aponia, yang tengah ini adalah KK, dan yang terakhir ini masih belum diketahui namanya teman-teman Well pokoknya yang tengah ini kayaknya cowok ya Oke kali ini kita akan membahas tentang 2 Flame Caster yang sudah di reveal oleh Mihoyo, yaitu Filvy dan Padrovelis Seperti apa sih Flame Caster ini? Oke kita akan membahas tentang si Filvy, Flame Caster nomor 5 Nah perlu teman-teman catat, Flame Caster adalah para Mantis yang tersisa Jadi dengan kata lain, Flame Caster itu otomatis adalah Mantis Tapi Mantis belum tentu adalah Flame Caster, karena apa? Karena dulunya Mantis itu ada banyak Nah setelah peristiwa Hussure of Binding, maka Mantis itu semakin berkurang dan banyak yang mati Nah yang sisa-sisa yang selamat ini membentuklah organisasi yang bernama Flame Caster Flame Caster sendiri adalah sisa-sisa Mantis yang masih ada saat di era lampau ya Oke, Filvy ini adalah signetnya Spiral ya Disini Spiral, nanti kita akan bahas signetnya Nah Filvy adalah owner termuda dari bengkel Spiral Ini kamu bisa lihat disini, kita akan translate ya Dia juga penemu dan pembuat perlengkapan armor serta senjatanya Kevin Gaslana Jadi dengan kata lain, armor maupun senjatanya dibikin oleh si Filvy Filvy adalah raja sihir di era senja Orang yang memandang bintang dan orang yang semangat dalam menciptakan kejeniusan Sebagai Flame Caster, Filvy ingin menggunakan hidupnya untuk melakukan magic atau keajaiban di dalam penemuan-penemuannya Ya ibaratnya dia engineer lah ya, mekanik ya, mekanik Flame Caster Otomatis dia sangat jago sekali dalam mesin ataupun pembuat atau pecipta peralatan armor dan senjata teman-teman So hanya itu aja sih yang disebutkan ya, gue gak tau lagi ciptaan-ciptan apa yang dia bikin Mungkin aja dia juga menciptakan weapon-weapon yang lain, kita gak tau ya Kita lanjut teman-teman, yaitu Padro Feliz Yang dimana ini dia pake Mekomimi ya Tapi lebih tepatnya dia adalah Serigala Padro Feliz ini adalah, ya Feliz, Filiz gitu loh Yang sering banget kalian temuin di Elysian Realm ketika kalian mampir ke tokonya Entah itu mengupgrade si net, atau membeli signet, ataupun merestore HP kalian Padro Feliz sendiri pun Flame Caster yang terakhir ya, 13 Dan untuk signetnya adalah Empty Dreams ya Nah Padro Feliz ini banyak sekali pemanggilannya teman-teman Ada yang manggil nama lengkapnya Padro Feliz Ada yang manggil Pilis ya, seperti di toko Pilis Ada juga yang memanggilnya Pardo Ya kata dia apapun itu boleh, yang mana menurutmu mudah diucapkan ya silahkan aja Lagi pula aku tidak seperti Kalpas dan Mobius Aku orangnya sangat santai, ucap Padro Feliz Lalu dibawahnya lagi, itu dia berkata Hidup hanyalah permainan RNG seperti melempar dadu Kesuksesan dan kegagalan akan selalu terkam dalam hidup Sebuah kontrak dan pertaruhan membuatnya mengucapkan selamat tinggal pada kampung halamannya Sebagai Flame Caster ke-13 Kekuatannya itu sangat bertolak belakang dengan ke-12 Flame Caster yang lainnya Ini gue gak tau ya, bertolak belakang seperti apa Dan kenapa dia di peringkat terakhir Ataukah mungkin Padro Feliz ini adalah paling lemah dari antara Flame Caster yang lainnya Gue juga gak tau Yang jelas ini kalau Padro Feliz itu ya seperti itu teman-teman Dia itu sebagai penjaga toko Kalau untuk saat ini, info yang kita terima ya Untuk kekuatannya, masih tanda tanya Seperti apa itu Padro Feliz? Kita gak tau Tunggu aja nanti di story Elysian Realm Oke, Mantis sudah kita bahas sekarang Yaitu Signet-nya para Mantis Yang dimana ini ada 5 Signet Tapi yang di-reveal hanya 2 Mantis-nya aja Oke, yang pertama ini adalah Signet Disipline Nah, ini Disipline ini mempunyai Signet yang sangat kuat Dan, ini kalau gak salah dipegang oleh Aponia teman-teman Aponia ya Dan yang kedua adalah Spiral Ya, Spiral kamu tau lah yang dipegang oleh Phil Levy ya Flame Caster yang kelima Lalu yang satu ini Down Nah, ini Down gue gak tau siapa yang megang Masih misteris banget ini Dan yang keempat ini adalah Starch Starch ini menurut gue yang megang adalah K.I.K. Atau yang cowok di tengah itu Sepertinya Dan yang terakhir adalah Empty Dream Yang ini adalah dipegang oleh Padro Feliz Nah, disini ada yang sus banget guys ya Yang dimana ini ada lambang bintang lagi ya Seperti di PV-nya Oto Ketika ledakan itu terjadi Gak tau kenapa Mihoyo demen banget dengan lambang seperti ini ya Dan perlu teman-teman ketahui Para Mantis ini bukanlah manusia Mereka itu bentuknya aneh-aneh Ada yang punya telinga elf Ada yang kayak hewan Ada yang kayak mekanik kayak tadi tuh ya Laba-laba dan sebagainya Bahkan yang cowok ini nampaknya seperti ada buntutnya ya teman-teman Dan untuk yang lainnya ini kita gak tau Yang jelas mereka semua itu adalah Manusia modifikasi Yang tentunya aja tidak 100% manusia biasa Well, seperti itulah mereka ya Ketiga belas Flame Casers Atau bisa dibilang sisa-sisa para Mantis Yang dimana mereka disebut Pahlawan gagal di era lampau Pastinya kalian penasaran dong Tentang story-story para Mantis ini So, harap bersabar Dan tunggu aja untuk pengumuman resminya nanti Di On The Impact ya Oke teman-teman Itu aja untuk pembahasanku kali ini Kalian lebih suka mana? Filfi atau Padro Feliz? Silahkan aja tulis komentannya di bawah ya Dan ya buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye